Oke teman-teman semuanya, ini adalah estimasi penghasilan yang bisa kita peroleh dengan cara yang akan saya share di video kali ini. Penghasilan sebesar 200 hingga 600 juta per bulan, ini bukanlah penghasilan yang sedikit ya, tapi ini adalah penghasilan yang banyak. Namun penghasilan ini butuh proses dan itu akan saya jelaskan di video kali ini. Dan ini adalah beberapa rekap penghasilan yang sudah saya kumpulkan ya. Mulai dari tanggal 23 atau beberapa hari terakhir ini. Jadi ini adalah rentang penghasilannya kurang lebihnya 6 jutaan per harinya, itu adalah penghasilan minimum dengan cara yang akan saya share di video kali ini. Jadi ini adalah RIN ya, nanti saya akan pandu satu per satu biar kalian tahu caranya bagaimana. Dan ini bisa kita peroleh dari Youtube ya. Kemudian kalau kalian nanya, Bang penghasilan Abang berapa? Nah penghasilan saya akan saya tunjukkan ya. Nah ini adalah estimasi penghasilan, memang tidak seperti yang saya tunjukkan di awal, namun setidaknya mendekati ya. Jadi mendekati kurang lebihnya ya penghasilan 50-60 dolar atau 100 dolar per harinya, ini adalah penghasilan yang lumayan. Dan di sini kita itu hanya model HP aja ya guys, cuma butuh HP aja dan pastinya 100% gratis ya. Jadi penghasilan yang kita peroleh dari Youtube itu nanti 100% gratis, kita nggak perlu ngeluarin biaya yang banyak, nggak perlu ngerekam, nge-vlogging, kayak gini. Itu semua nggak dibutuhkan karena kita cukup menggunakan HP aja dan kita bisa menggunakan cara yang akan saya share di video kali ini. Dan untuk mencapai ke arah sana, di sini kita membutuhkan beberapa amunisi dan ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan ya. Nah nanti linknya bisa kalian cek langsung di video, kemudian selain amunisi ini kita juga membutuhkan Google, namun bukan Google yang biasa. Di sini kita membutuhkan yang namanya Google Image, kalian bisa search aja di Google seperti ini. Nah nanti perbedaannya itu ada logo image-nya atau ada tulisan image ya. Kalian tinggal search aja, nanti kalau udah ketemu akan muncul tulisan image di bawah tulisan Google. Nah sebelum saya jelaskan lebih detail gimana caranya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan pastikan kalian menonton videonya sampai selesai, step by step-nya tolong jangan di-skip agar kalian mendapatkan ilmu yang saya share untuk video kali ini. Nah sebelum saya jelaskan lebih detail, saya peringatkan dan saya menghimbau buat teman-teman sekalian, hati-hati dan los pada terhadap skem call. Jika kalian mendapatkan telepon, SMS atau WhatsApp yang mengatasnamakan channel ini, ingat itu bukan dari channel ini karena channel ini tidak pernah menghubungi siapapun dan tidak pernah meminta sesuatu apapun dari teman-teman sekalian. Oke langsung aja kita akan bahas lebih detail untuk tutorialnya. Ini yang akan kita jadikan rujukan atau kita jadikan contoh ya. Pertama kita akan buka ini, Gym4You. Ini adalah sebuah channel Youtube. Kalau kalian lihat di sini, penghasilan yang diperoleh adalah Rp213.000.000 hingga Rp659.000.000. Dan ternyata channel ini mendapatkan penghasilan yang segini besar itu dengan cara yang mudah ya teman-teman. Yuk kita bedah satu per satu, kita langsung masuk ke channelnya. Nanti ini yang akan kita jadikan contoh ya. Ini adalah sebuah channel Youtube, Gym4You. Dengan total subscribernya Rp2.071.000.000. Ini adalah jumlah subscriber yang luar biasa banyak ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini, channel yang dia bahas adalah seputar selebritis. Nanti kita juga bisa mencoba membuat hal yang sama. Dan di video ini, saya akan share semuanya tips dan trik gimana caranya kita bisa membuat video yang serupa namun dengan style dan gaya kalian. Nah di sini kita bisa lihat ya, channel ini hanya membahas sesuatu yang seperti ini misalnya. Jade Smith, Transformation sejak tahun 0 sampai usia 22 tahun. Jadi dia itu mencari informasi tentang selebritis ini ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini, video ini sudah ada iklannya ya oke. Jadi cara seperti ini itu juga bisa dimonetisasi. Karena ini memberikan informasi buat teman-teman atau buat audiens ya. Tentang selebritis atau tentang public figure. Nah misalnya kita akan coba lagi contoh video yang lainnya. Kalian bisa lihat seperti ini. Tom Cruise vs Tom Hardy, Transformation. Jadi dia itu hanya membahas gimana sih perubahan atau track record atau mungkin gimana seseorang selebritis itu bisa menjadi seperti sekarang dari mulai 0. Jadi mulai kecil, termaja, dewasa hingga sekarang dia itu mencari foto-foto yang sangat keren di situ dan menjadikan sebuah video. Kemudian bisa kita lihat sama-sama di sini ya. Channel ini ratingnya B, kemudian dia sudah mengupload 510 video dan jumlah subscribernya hampir mencapai 3 jutaan. Dan tipe channelnya adalah people, kemudian penghasilan per bulannya mencapai 2.000 hingga 37.000 dolar. Penghasilan tahunannya 27.000 hingga 444.000 USD, jadi besar banget. Kemudian ini adalah penghasilan hariannya minimal dia bisa mengantongi 60.000 hingga 1.000 USD. Jadi ini penghasilan yang luar biasa kalau dia mendapatkan 1.000 USD per hari dengan kursus 14.000 rupiah. Berarti dia sudah mendapatkan berapa? 14 juta per harinya guys. Nah kemudian channel yang kedua yang bisa kita jadikan rujukan adalah top 10 ya. Jadi ini adalah top 10 famous, jumlah subscribernya 2.555.000, disitu banyak banget ya. Dan di sini penghasilan yang bisa diperoleh oleh channel tersebut kurang lebihnya 200 jutaan hingga 600 jutaan. Ini sama dengan channel yang sebelumnya, Jim4U, seperti itu ya. Penghasilannya luar biasa besar. Dan yang dia sampaikan juga sama, channel ini juga ratingnya B+. Jadi ini tinggi banget ratingnya dan dia sudah mengupload 977 video. Subscribernya juga bisa kalian lihat disitu ya. Dengan total penghasilan 2.300 hingga 36.000 USD per bulannya. Jadi penghasilannya besar banget. Silahkan kalian akumulasikan sendiri kira-kira berapa. Kemudian ini adalah rentang penghasilan yang dia dapat perharinya. Kurang lebihnya 63 atau 70 dolar hingga 1.000 dolar perharinya. Kemudian kita langsung aja ke channelnya ya guys. Ini dia channelnya top 10 famous ya. Dan kita lihat jenis video konten seperti apa yang dia bahas hingga bisa menghasilkan ratusan hingga puluhan ribu dolar per bulannya ya guys. Oke langsung aja kita buka. Nah ini dia adalah konten dari video atau channel top 10 famous ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dia juga membahas konten seputar kehidupan atau lifestyle dari selebriti. Dan dia bisa mengambil cuplikan dari film. Kemudian juga bisa mengambil dari gambar. Dan tentunya kalau kita mengambil cuplikan dari film. Itu nanti ada proses tersendiri ketika kita ingin melakukan monetisasi ya guys. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti akan saya buatkan video khusus. Jadi silahkan kalian kalau ingin tahu tulis aja di komentar video apa yang kalian inginkan terhadap tutorial dari Youtube agar bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Nah kemudian kita bisa lihat di sini. Nah di channel ini dia itu misalnya membahas tentang Fast and Various tahun 2001 kemarin. Oldest to Youngest. Jadi dia itu membahas tentang gimana sih perubahan aktor-aktor yang ada di Fast and Various. Dari yang dulu masih muda kemudian sekarang sudah tua ya. Dan ini bisa kalian terapkan juga. Kalian bisa gunakan ide konten yang seperti ini. Kemudian kalian bisa membawakannya dengan model atau kreasi kalian sendiri. Jadi hanya seputar kayak gini. Kalian bisa menghasilkan penghasilan yang besar dari Youtube. Namun ingat ini semuanya butuh proses. Tidak ada yang instant ya guys. Jadi kalian harus intense juga bergelut. Dan juga harus konsisten di channel tersebut. Oke teman-teman langsung aja kita eksekusi gimana sih caranya. Pertama kita harus membuka Google Image. Kemudian kita ketikan film atau aktris apa yang ingin kita bahas. Yang ingin kita jadikan konten di sini. Dan nanti akan saya ajarin juga gimana caranya biar tidak kena copyright ya. Nah misalnya di sini saya mencari Spider-Man aktor. Maka akan muncul semua pemeran dari Spider-Man. Namun biar kita lebih spesifik. Kita kerucutkan lagi. Kita di sini pilih Tom Holland ya misalnya. Nah setelah kita memilih Tom Holland. Apa yang akan kita bahas dari sosok aktor yang terkenal sebagai pemeran Spider-Man ini. Misalnya kita akan membahas Tom Holland Evolution. Perubahan dari Tom Holland ketika masih muda sampai ketika dia memerankan Spider-Man ya. Nah misalnya ini kita ambil gambar ini. Oke kita ambil gambar ini. Kita save. Kemudian selanjutnya kita mencari lagi Tom Holland ketika dia masih muda. Kemudian kita cari aja Tom Holland yang masih muda di sini. Kita browsing ya. Kemudian nah misalnya kita cari di sini. Nah ini yang kelihatan muda ya. Kita pilih di sini. Kemudian kita save. Nah ini adalah contoh sederhananya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita buka website ini. Kalian udah tahu ya. Dan kalau kalian nggak bisa menggunakan website ini. Kalian juga bisa mendownload aplikasi yang lain di Google Play Store. Itu banyak kalau kalian menggunakan HP ya. Intinya kita menggabungkan dua gambar di sini. Nah misalnya ketika kita menggunakan editing online seperti ini. Kita bikin lembar kerjanya terlebih dahulu. Kemudian kita drag aja gambar yang sudah kita download tadi. Kita tambahkan di lembar kerja ini. Nah misalnya kayak gini ya teman-teman. Nah di bagian lembar kerja ini. Kita bisa melakukan resize, memperbesar, atau memperkecil ukuran dari foto tersebut. Kemudian selanjutnya kita ambil gambar yang kedua yang tadi kita tambahkan di sini. Nah seperti ini. Di sini kita bisa pebesar, juga bisa pekecil sama kayak tadi. Singkat cerita kita cropping biar jadi lebih bagus ya di situ. Nah kemudian di sini kita tinggal pilih aja teks apa yang ingin kita jadikan topik ya. Misalnya kita resize dulu di sini, Tom Holland Now and Then. Jadi di sini yang ingin dibahas adalah perubahan evolusi dari Tom Holland ketika dia masih muda dan sekarang itu seperti apa. Nah kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Dan di website ini kita itu bisa mendownloadnya secara gratis ya. Jika ini kita sudah selesai, kita klik aja download atau bahasa indonesinya unduh ya di situ. Kemudian kita bikin judulnya apa di sini. Misalnya di sini saya ketikan Tom Holland Evolution. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Jika sudah selesai, kita langsung aja download. Oke kemudian setelah kita download, kita lihat nah ini adalah hasil yang sudah kita editing secara online tadi. Kemudian selanjutnya, Bang gimana caranya ngebedain gambar itu copyright atau tidak biar kita aman ketika mencari di Google. Nah caranya gampang teman-teman. Gambar yang sudah kita download tadi, kita drag aja langsung ke Google Image. Nah jadi kita tarik aja gambarnya, kemudian kita drop image here. Nah kayak gitu ya. Kemudian setelah kita drag, nanti akan muncul semua gambar yang sejenis atau serupa. Nah misalnya gambar yang tadi di sini ya, kita bisa lihat. Nah ini semuanya muncul. Dan kalau misalnya di bagian pencarian, itu sedikit berarti indikasinya gambar tersebut adalah gambar yang memiliki hak cipta. Namun jika banyak banget yang menggunakan gambar ini, otomatis berarti gambar tersebut itu free use. Nah kemudian buat kalian yang nggak bisa berbahasa Inggris, misalnya target kalian itu channel luar negeri ya. Di sini kalian bisa membuat teks terlebih dahulu apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian silakan kalian translate dengan menggunakan Google Translate ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Kemudian setelah itu, kalian register di website ini. Nama websitenya adalah Vonage dengan menggunakan email kalian. Dan ini mendaftarnya gratis. Ketika kalian pertama kali menggunakan, kalian akan mendapatkan bonus 200 poise untuk 200 kata. Jadi awalnya itu gratis. Dan jika kalian ingin gratis terus, silakan kalian mendaftar lagi dengan menggunakan email yang lainnya. Oke, gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik menggunakan cara seperti yang saya sampaikan? Jika kalian tertarik dan ingin mendapatkan ide-ide yang lainnya, silakan subscribe channel ini. Like dan share videonya, serta komentar yang positif. Dan jika ingin ada yang ditanyakan, langsung aja kalian ketikkan di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!